Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami dalam program pembelajaran bahasa Pijin Tok Pisin. Pada tutorial sebelumnya, kita telah mempelajari sedikit tentang pengertian dari berbagai bentuk kata mana dalam Tok Pisin. Pada tutorial kali ini, kita akan mempelajari terkait arti dan fungsi dari penggunaan huruf I secara terpisah, yang biasa digunakan dalam percakapan-percakapan Tok Pisin. Baik langsung saja kita mulai. Mungkin banyak dari teman-teman masih ada yang bingung terkait apa sih, pengertian serta fungsi dari penggunaan huruf I, yang biasa sering kalian jumpai, baik dalam percakapan, kalimat maupun syahir-syahir lagu berbahasa Tok Pisin. Sebenarnya fungsi dari huruf I itu untuk apa? Baik, mari kita bahas. Huruf I dalam Tok Pisin itu, bisa memiliki beberapa pengertian dan fungsi yang berbeda-beda, bergantung dari makna, atau konteks yang terkandung dalam setiap kalimat. Arti dari huruf I ini bisa diterjemahkan sebagai kata adalah, juga bisa diterjemahkan sebagai kata yang, serta bisa juga sebagai kata bantu, yang memberikan keterangan pada kata kerja, atau kata kerja bantu. Huruf I ketika diterjemahkan sebagai kata adalah, itu berfungsi sebagai to be, seperti to be am, are, dan is, yang biasa digunakan pada bahasa Inggris. Baik, seperti biasa, agar lebih mudah dipahami, langsung saja kita bahas menggunakan contoh-contoh kalimat. Yang pertama, bagaimana penggunaan dari huruf I, ketika diterjemahkan sebagai kata adalah. Penggunaan huruf I sebagai kata adalah itu, biasanya digunakan untuk menerangkan, atau memberi penjelasan tentang kata benda, atau kata ganti benda, baik objek maupun subjek. Yang dimaksud dengan kata ganti benda yang berupa objek, adalah kata ini dan itu. Sementara kata ganti benda yang berupa subjek, adalah kata saya, kamu, dia, mereka, dan lain-lain. Biasanya, huruf I ini akan diterjemahkan sebagai kata adalah, ketika kata sebelumnya, atau kata yang berada di depan huruf I ini adalah beberapa kata-kata ganti benda. Di dalam tok pisin, kata ini dan itu, bisa diterjemahkan dengan kata M. Selain itu kata M ini juga bisa diterjemahkan, atau digunakan sebagai kata ganti subjek orang ketiga yang bersifat tunggal. Yaitu kata dia. Misalnya, ada sebuah contoh kalimat seperti ini. Ini, atau itu adalah buku saya, atau buku milik saya. Di dalam tok pisin, akan diterjemahkan seperti ini. M.I. Book Belong Me Sebuah contoh lagi misalnya, Dia adalah sahabat saya. Dalam tok pisin, M.I. Poro Belong Me Nah, pada kedua contoh ini, kata M yang ada di atas ini, diterjemahkan sebagai kata ganti benda yang berupa objek, yaitu kata ini atau itu. Sedangkan pada contoh kedua, kata M di sini diterjemahkan sebagai kata ganti benda berupa subjek, yaitu kata dia. Sementara huruf I di sini, diterjemahkan sebagai kata adalah. Huruf I di sini jika diterjemahkan ke bahasa Inggris, akan diterjemahkan dengan to be is. Kalau kedua kalimat ini diterjemahkan ke bahasa Inggris, akan menjadi seperti ini. This atau that is my book. Untuk kalimat kedua akan diterjemahkan seperti ini. He atau she is my friend. Bisa dipahami ya? Pada contoh ini, kita menggunakan kata ganti subjek orang ketiga tunggal. Sekarang kita buat lagi sebuah contoh untuk kata ganti subjek orang pertama yang bersifat tunggal. Misalnya, Saya adalah orang berdosa. Dalam Tokpi Sin, Mi Iman Bilong Sin. Dalam bahasa Inggris, I am a sinner. Kita buat lagi sebuah contoh untuk kata ganti subjek orang kedua tunggal. Misalnya, Kamu ini adalah orang jujur. Dalam Tokpi Sin, You am a straight pelaman. Dalam bahasa Inggris, You are an honest person. Dari keempat contoh ini, bisa kalian lihat bahwa huruf I, ketika diterjemahkan menjadi kata adalah, biasanya digunakan untuk menjelaskan terkait kata ganti benda, baik subjek maupun objek. Penempatannya berada di belakang, atau setelah kata ganti tersebut. Dan berfungsi sama seperti to be, m, r, dan is, pada bahasa Inggris. Jika kata ganti benda subjek orang pertama di sini bersifat jamak, atau lebih dari satu, maka tinggal kalian ganti saja kata mi dengan mi pela. Kalau berjumlah dua orang, gunakan kata mi tu pela. Kalau tiga orang mi tri pela, dan seterusnya. Untuk kata ganti orang kedua jamak juga demikian. Jika berjumlah dua orang, gunakan kata yu tu pela. Tiga orang, yu tri pela. Bersifat jamak, yu pela. Begitu juga dengan kata ganti subjek orang ketiga. Kalau banyak orang disebut all. Dua orang, disebut all tu pela. Tiga orang, all tri pela, dan seterusnya. Kata adalah sendiri, jika diterjemahkan ke dalam tok pisin, itu tidak hanya bisa diterjemahkan dengan huruf i saja. Bisa juga diterjemahkan dengan kata m, mi, mi stab, dan igat. Untuk terjemahan dari kata adalah ini, sudah dimasukkan pada kamus online tok pisin kita. Dan tidak sulit juga untuk dipahami, jadi silakan teman-teman kunjungi langsung situs kamus tok pisin kita, dan pelajari sendiri. Coba kita lihat. Nah, kata adalah pada kamus tok pisin kita ini, sudah dituliskan artinya dalam tok pisin beserta contoh-contoh kalimatnya. Jadi silakan kalian pelajari sendiri karena cukup mudah untuk dipahami. Tapi kalau memang perlu penjelasan lebih detail, silakan tinggalkan komentar, dan nanti akan kami jelaskan melalui video tutorial tersendiri. Kemudian untuk pengertian dari huruf i yang berikutnya adalah, ketika diterjemahkan sebagai kata yang. Huruf i ketika diterjemahkan sebagai kata yang, itu ketika digunakan dalam bentuk kalimat tanya. Dan biasanya akan diawali dengan kata husat. Atau berada di belakang, atau setelah kata husat. Misalnya seperti ini. Husat ibrukim aiglas bilong mi. Artinya adalah, siapa yang menghancurkan kacamata saya. Sebuah contoh lagi misalnya seperti ini. Siapa dia yang akan menggantikan guru kami. Dalam tok pisin, husat M, ibai seni simtisa bilong mi pela. Misalnya lagi, siapa mereka yang berdiri di depan toko. Dalam tok pisin, husat ol isanap long fran bilong stoa. Dan lain-lain. Jadi bisa cukup dipahami ya? Huruf i ketika diterjemahkan sebagai kata yang, itu biasanya digunakan dalam bentuk kalimat tanya. Dan terletak di belakang, atau setelah kata husat. Kita lanjut lagi, bagaimana jika kata atau huruf i ini, digunakan sebagai bentuk kata bantu dalam keterangan kata kerja. Huruf i ketika digunakan sebagai kata bantu kata kerja, maka akan diletakkan di depan, atau sebelum kata kerja tersebut. Kalau di dalam bahasa Indonesia, fungsinya itu sama seperti imbuhan pada awalan kata kerja. Misalnya seperti, ego, ikam, istab, idai, ilap, ino, ibruk, iluk, isave, iron, iraun, iwokabaut, dan lain-lain. Misalnya seperti ini contoh penggunaannya dalam kalimat. Time polis ikam, em inostab, em iron igopinis. Artinya dalam bahasa Indonesia bisa seperti ini. Ketika polisi datang, dia tidak ada, dia telah lari, atau telah melarikan diri. Kita buat lagi sebuah contoh. Nau tasol milukim emi wokabaut, ego ikam long dispelarot. Artinya adalah, tadi saya melihat dia berjalan mondar-mandir di jalan ini. Kita tambah lagi sebuah contoh. Mi bayi ino go, sapos yu ino beg kim olgeta di nao bilang yu. Artinya, saya tidak akan pergi, jika kamu tidak membayar semua hutangmu. Pada ketiga contoh ini, bisa kalian lihat bahwa fungsi huruf i di sini, hanya sebagai kata bantu dalam kata kerja. Dan tidak harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga. Apalagi jika kalian terjemahkan sebagai kata adalah, atau kata yang. Jadi kalian jangan terlalu terpaku pada arti dari huruf i di sini, karena fungsinya hanya sebagai kata bantu. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu, ibaratnya seperti imbuhan pada awalan kata kerja. Kalau di dalam bahasa Inggris itu, fungsinya seperti bentuk-bentuk kata to be, atau kata kerja bantu. Seperti em, are, is, has, dan lain-lain. Misalnya seperti ini. Dia pergi. Dalam bahasa Inggris. He is go. Dalam tok pisin. Em, he go. Dia meninggal. Dalam bahasa Inggris. He is die. Dalam tok pisin. Em, he die. Mereka hidup. Dalam bahasa Inggris. They are live. Dalam tok pisin. All are live. Dan lain sebagainya. Tadi, telah kalian lihat bahwa, huruf I ini, jika diterjemahkan sebagai kata yang, maka akan berada di belakang kata husat bukan? Dan akan memiliki arti sebagai kata adalah, ketika berada di belakang kata ganti benda, baik subjek maupun objek. Sekarang bagaimana jika ada kalimat seperti ini? Mi husat? Atau, oli husat? Di sini huruf I berada di depan, atau sebelum kata husat. Dan berada di belakang kata ganti benda, baik subjek maupun objek. Kira-kira bagaimana terjemahannya, jika bentuk kalimatnya seperti ini? Apakah huruf I di sini bisa diterjemahkan sebagai kata yang, atau kata adalah? Ya tentu saja tidak. Huruf I di sini hanya berfungsi sebagai kata bantu. Dan tidak harus diterjemahkan, apabila kalian ingin menerjemahkan kalimat seperti ini ke bahasa Indonesia. Jadi jika kedua kalimat ini kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia, maka terjemahan dari Mi husat adalah, dia siapa, atau siapa dia. Atau bisa juga, ini, atau itu siapa. Lalu kata oli husat, bisa kalian terjemahkan dengan, mereka siapa. Kedua kalimat ini jika diterjemahkan ke bahasa Inggris, maka kalimat Mi husat bisa diterjemahkan seperti ini. Who is he, atau who is he? Dan kalimat oli husat bisa kalian terjemahkan dengan who are they. Di sini bisa kalian lihat bahwa huruf I dalam tok pisin itu, fungsinya sama seperti kata kerja bantu is, dan are pada bahasa Inggris. Jawaban dari kedua pertanyaan inilah, yang akan mengandung huruf I yang memiliki pengertian sebagai kata adalah. Misalnya, dia adalah nenek saya. Atau siapapun subjek tersebut. Artinya dalam tok pisin adalah, em i bubu, merry, belong, mi. Begitu juga untuk contoh kedua. Jawabannya bisa oli, artinya, mereka adalah. Lalu tinggal kalian masukkan saja siapa mereka subjek tersebut. Bisa teman, saudara, atau siapapun subjek tersebut. Arti dari huruf I pada jawaban dari kedua kalimat tanya inilah yang akan diterjemahkan sebagai kata adalah. Lalu bagaimana jika ada sebuah kalimat lagi yang seperti ini? Siska em igut pelameri, husat isave halifim mi long wok. Di sini ada terdapat dua huruf I, di mana huruf I yang pertama berada di belakang kata em, dan huruf I yang kedua berada di belakang kata husat. Kira-kira bagaimana terjemahan dari kalimat ini? Apakah huruf I yang kedua di sini bisa diterjemahkan sebagai kata yang, sebab huruf I di sini berada di belakang, atau setelah kata husat, sebagaimana yang tadi telah kita pelajari sebelumnya? Ya tentu saja tidak. Terjemahan dari kalimat ini adalah. Siska adalah wanita baik, yang biasa membantuku dalam bekerja. Pada contoh ini, kata adalah, diterjemahkan dengan kata mi. Pada kamus tok pisin kita, teman-teman bisa melihat arti dari kata adalah, ketika diterjemahkan dengan kata mi ini. Lalu huruf I yang kedua di sini, adalah huruf I yang masuk dalam kategori kata kerja bantu, dari kata isave. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kata biasa. Dan kata yang yang ada di sini, adalah terjemahan dari kata husat. Pengertian dari kata husat ketika diterjemahkan sebagai kata yang, telah dijelaskan sebelumnya pada tutorial, mengenal bentuk-bentuk kalimat tanya tok pisin part 1. Untuk itu bagi yang belum nonton, silahkan ditonton dulu semua video tutorialnya agar bisa lebih paham. Jadi sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa, dalam mempelajari tok pisin itu, teman-teman jangan terlalu terpaku pada arti kata-perkata, melainkan cobalah untuk memahami maksud penyampaian, atau makna dari setiap kalimat per kalimat. Sebab grammar bahasa Indonesia dan tok pisin itu berbeda. Jadi cobalah untuk mengerti dan memahami grammar tok pisin. Baik, sampai di sini bisa cukup dipahami ya? Dari tutorial ini, diharapkan teman-teman mampu memahami, arti dan fungsi dari huruf I dalam tok pisin. Sehingga ke depannya nanti, jika kalian mendapati adanya penggunaan kata atau huruf I ini dalam kalimat, percakapan, maupun lirik-lirik lagu, kalian tidak kebingungan, dan mampu memahami maksud, atau makna dari setiap kalimat-kalimat tersebut. Oke, bagi kalian yang tertarik untuk mempelajari tok pisin, silahkan klik subscribe serta aktifkan tombol notifikasi, dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.